Minangkatareka kernyenglar nguranganan lahan tatanen base atau wasawa, satangaronjatken widang ekonomi rahayat, DPRD Kabupaten Cianjur nyosialisasi kena perdanaan LP2B ngaliwatan program hiring DPRD. Pernah gitu, legana lahan tatanen sabantau namimiting ngurangan terobah fungsi jadi lahan industri. Pak Tali Jengmimiti ngeheretan nana lahan tatanen base atau wasawa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Cianjur nyosialisasi kena rancang peraturan daerah ngaliwatan program hiring di Desa Petai Chondong, Kecamatan Cibber, Kabupaten Cianjur. Eta program hiring T, sosialisasi kersakum na masyarakat Cianjur ngenaan usulan legislatif turta eksekutif anu bakal disahkan jadi peraturan daerah atau wasperda. Salah seji inisiatif DPRD nyaita program mengenaan Penang Tayungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B. Ceketua DPRD Kabupaten Cianjur Yadi Mulyadi, sektor tatanen mengrupa salah seji target pemerintahan Nukudu di Bebenah, Dumeh Dinajaman Globalisasi, Widang Ekonomi Turta Tumuhna Panggegek Bekinambahan, Sokomo Cianjur mengrupa Lumbung Pangan. Nah inilah program hiring ini untuk lebih men-sosialisasikan terhadap masyarakat bahwa aturan ini mau dibuat. Ini pun akan ditindaklanjuti oleh jenat teknis di tiap kecamatan dan desa. Karena ada sosialisasi bahwa kedepannya akan dibuat peta mengenai Lahan Pangan Berkelanjutan. Nah di desa ini juga nanti disiapkan peta lokasi kalau mana lahan pertanian, mana yang bukan, mana yang masuk kategori Lahan Pangan Berkelanjutan, dan mana yang bukan. Itu sudah kita siapkan. Sejeruning itu, Ayena lega lahan tatanen di desa Petai Condong tepikat 300 hektare lahan sawah. Samalah program LP2B diapresiasi kelaun HDKU masyarakat. Tapi selanjutnya kita akan berusaha untuk sosialisasi di lapangan untuk membantu program ini dan moda-moda program ini. Memang banyak manfaatnya buat ini. Untuk Lepoto Jalan-Jalan sendiri, berapa arwas area pesawat? Itu sekitar 300 hektare lebih. Cuma catatan itu dulu kan tahun 2018. Karena sekarang ada perumahan, ada keurangan, dan kemungkinan data yang dari dinas yang barusan yang lebih akar. Terus diharapkan seperti apa nih nanti program ini kalau misalkan berjalan? Kalau program ini mungkin saya menunggu peraturannya, perdanya yang jelas, kalaupun kita diminta bantuan untuk mensosialisasikan, kita akan berusaha. Karena mungkin dampaknya juga untuk meningkatkan perekonomian. Luyukana data dinas pertanian Kabupaten Janjur, Kiwari Lahan Sawah Produktif Anukapasing karena kategori irigasi, turtanon irigasi, menghontal genep-puluh-genep ribu 424 hektare. Ketahal T jadi target penang tayungan, sangkan hentir obah fungsi jadi lahan industri. Program bagi pemerintah yang mengikuti LK2B ini, perutusan ini sendiri ada biaya-biaya tertentu. Ya, ini tidak ada insentif ya. Jadi itu bisa menjadi amanat undang-undang, Pak ya. LK2B-Undang Pertatus, LK2B-Undang Pertatus, LK2B-Undang Pertatus, diamanatkan bahwa lahan pertanian yang masing-LK2B ini, diberikan insentif. Berupa tadi fasilitas masing-LK2B sudah, lagi saya diberikan kemampuan awal, sebuah dua, satu-dua produksi, alat-dua produksi, program yang asuransi dan seterusnya, itu bisa diapomodir. Jadi, itu adalah pertanian yang diadakan. Luyukana Pamaredi, Sarta Edaran Ting Menterian Pertanian No. 40 hiji tahun 2008, ngenaan panang tayungan lahan tatanen pangan berkelanjutan, sakumna anggota utamana patani program LP2B, bakal jadi tanggung jawab pamarentah, sarta dipaserahan insentif produksi tipa maarentah. Eta sosialisasi LP2B atau lahan pertanian pangan berkelanjutan T, dipiharap bisa ngeronjatkan widang ekonomi masyarakat di Sabuderenana, utamana dinasektor tatanen.